Hai selamat datang kembali di Oranje Garden Channel yang akan membahas segala sesuatu tentang tanaman hias Kali ini kita mau bahas apa ya Dan buat yang belum subscribe Sekarang lah saatnya kamu subscribe dan nyalakan loncengnya Dan jika menonton jangan lewat iklan ya No skip ad Nah teman-teman Kali ini kita mau kenalan sama si Singonium Nah Singonium merupakan salah satu genus dari famili Araceae Mengapa kita harus membahas Singonium? Karena Singonium saya lagi cantik-cantiknya nih Jadi saya pengen menunjukkan sama teman-teman koleksi Singonium saya saat ini yang sedang cantik-cantiknya Terus ya Nyalakan loncengnya dulu ya subscribe ya Nah kita mulai dari sini Aku punya Singonium Albo Farigata Tuh Singonium Albo Farigatanya memiliki ciri khas berwarna hijau dan putih ya Dia kayak ada pattern abstrak-abstraknya gitu Dan disini saya memiliki tiga pot Singonium Albo Farigata Mengapa bisa sampai sebanyak itu? Memang karena Singonium yang jenis ini merupakan salah satu Singonium yang fast grower ya Dia cepat berkembang, cepat punya akar angin, cepat punya daun baru gitu Jadi dia memang salah satu tanaman yang gak rewel dan gampang dipropagasi Singonium juga disebut dengan tanaman Arrowhead karena dia bentuknya seperti busur panah Jadi dia kayak menjadi busur ini ke depannya dan ini ke belakangnya kayak orang lagi busur gitu Dan bentuk daun dari versi mudanya sampai versi mature-nya atau dewasanya itu bisa sangat-sangat berbeda Seperti ini kita lihat dia bentuknya kayak gini aja Memanjang dan ada kayak telinga kelinci Jadi sementara kalau dia mature-nya dia akan berbentuk seperti ini Nah jadi udah ada tiga daun Bahkan nanti kalau sudah makin tua dia kayak misah gitu dia Misah dari sininya jadi kayak bener-bener lepas ada tiga daun Nah ini bentuk yang sudah mature dari si Singonium Nah apakah terus kalau mature apakah dia langsung berikut-berikutnya akan mature lagi Seperti disini kita lihat ya ini kan dia mature lalu saya cut potong ini daun-daun pancingnya Saya potong ternyata kalau dia sudah ditanam dia bisa kembali ke bentuk mudanya lagi Nih daunnya kayak gini Tuh ternyata seperti itu ya dia kalau misalnya walaupun dia dari daun pancingnya daun mature Tanaman yang dihasilkan berikutnya tunas baru dari tanaman daunnya mature itu akan menjadi tetap daun muda lagi Bentuk yang ada kelinci-nya lagi Telinga kelinci Ini ada tiga Singonium yang Albo Farigata Kemudian disini saya punya dua yang warnanya hijau dan putih Oh iya teman-teman kalau yang Singonium Albo Farigata ini Karena embel-embel farigatanya saat ini kan dimana-mana tanaman apapun yang embel-embel farigata Memang lagi naik ya harganya begitu juga dengan si Singonium Albo Farigata ini Berbeda dengan yang Singonium Wenlandi Nah ini Singonium Wenlandi berwarna hijau dengan garis putih di tengahnya seperti ini Dia merupakan tanaman Singonium yang masih low budget Budgetnya masih di bawah ya harganya tuh kisaran 35 ribu gitu Masih bisa dapet tanaman ini Singonium Wenlandi Jadi dia masih di bawah Dia juga termasuk tanaman yang fast grower ya Cepat berkembang, cepat memiliki daun baru dan batang baru Kalau yang Singonium Albo Farigata ini kisaran harganya di 100-200 ribu Pokoknya di atas 100 ribu Biasanya per daun itu kalau satu daun gitu masih di harga 50 ribu gitu Sementara kalau Singonium Wenlandi ini di harga sekitaran di bawah 50 ribu lah udah bisa dapat satu pot ya Ini Singonium Wenlandi Sekarang juga ada Wenlandi yang farigata-farigata gitu Biasanya disebut dengan Singonium Scramble Egg Jadi kayak telur dadar Lanjut disini aku punya Ini aku geser dulu ya Disini ada Singonium yang harganya cukup mahal Harganya cukup tinggi dibandingkan si Singonium Wenlandi dan Singonium Albo Farigata itu Disini Singonium Pink Pink Perfection Tapi saya juga masih agak ragu-ragu ya Sebenarnya Singonium Pink ini juga banyak Ada Pink Neon Ada Pink Neon Robusta Ada Singonium Pink Ada Pink Perfection Ada Pink Flag Banyak banget Singonium Pink itu Nah tapi Sebenarnya memiliki ciri-ciri khas yang Spesifik ya Seperti kalau kayak Pink Perfection itu Di Tepi-tepi daunnya itu Bergerigi Nih kayak gini ya Kalau Pink Perfection biasanya dia akan berwarna pink terus ya Mau sampai dia dewasa Sampai Atau dari anak-anak kecilnya itu Masih mudanya dia berwarna pink Nah ini Saat ini tanaman Singonium Pink Perfection ini Harganya masih di atas rata-rata Di nominal Rp500.000 Seperti begini Biasanya juga ada yang di bawahnya Rp400.000 gitu ya Atau Rp600.000 juga ada Bahkan ada juga yang kalau misalnya warnanya itu cantik banget pinknya Pink Perfection itu bisa seharga Rp900.000 sampai Rp1.000.000 Tapi memang sebanding ya dengan tampilannya yang cantik sekali Nah ini Singonium Pink Perfection saya di harga Rp500.000 Cantik nggak? Cantik aja ya Nah kemudian ada lagi Singonium yang harganya juga tinggi Nah disini saya punya Singonium Yellow Varigata Tuh Jadi dia sebenarnya mirip sama si Singonium Albo Varigata yang putih Tapi dia berwarna kuning Kalau disini ya kentaranya Ini sekarang saat ini Singonium yang Albo Eh Albo Yellow Varigata ini di harga Rp300.000 per daunnya Nah jadi misalnya memiliki tanamannya tuh ada 3 daun Biasanya dijual dengan harga Rp900.000 Ada juga yang menjualnya Satu daunnya Rp200.000 gitu Ada gitu kan Tapi biasanya tuh di kisaran satu daun Rp300.000 Karena memang dia cantik sekali Nah tapi teman-teman jangan sampai terkecoh dengan Singonium kuning Yang berasal dari Albo Varigata Nah teman-teman bisa lihat disini ya Si ini kan Singonium putih Tapi dia tuh kayak kuning-kuning gitu Nanti teman-teman akan bisa menemukan Singonium putih yang berubah jadi kuning Seperti ini Tapi ini bukanlah Singonium Yellow Varigata ya Jadi jangan sampai ketipu teman-teman Ini adalah Singonium putih yang berubah warna jadi kayak agak-agak kuning Agak-agak kuning Tapi kalau Singonium yang kuning Dia memang benar-benar kuning Tuh ini kuning Jadi jangan sampai terkecoh teman-teman Jangan sampai beli Singonium putih yang berubah jadi kuning Dibilang Singonium kuning dengan harga yang mahal Seperti tadi saya sampaikan Ini masih di kisaran Rp50.000 per daunnya Sedangkan ini memang sudah di Rp300.000 per daunnya Nih iya loh harga Nah gitu Nah disini juga aku punya satu Singonium Green Splash Nah sebenarnya dia splashnya itu bisa merata di sebanyak daun ini ya Bercak-bercak hijaunya ini Tapi ini memang agak kurang cantik Karena kurang matahari jadi bercak-bercaknya itu kurang Nah si Singonium Green Splash ini biasanya di harga Rp200.000 ya Nah si Green Splash itu dia warnanya lebih pink Dan bercak-bercaknya itu ada berwarna hijau Nah itu juga biasanya di harga satu potnya itu Rp400.000 gitu lah Rp400.000 gitu Nah bedanya si Green Splash dan si Singonium Pink Splash itu Si Green Splash ini bentuknya lebih membulat Round gitu Sedangkan si Pink Splash bentuknya lebih seperti ini ya Lebih yang arrowhead gitu dia Lebih slim Sedangkan kalau yang si Green Splash bentuknya lebih membulat Nah kemudian disini teman-teman saya juga punya Singonium Mojito Atau yang dibilang Singonium Mojito juga ya ada Ini juga merupakan Singonium yang lagi naik daun Harganya juga agak tinggi Saat ini satu pot ini bisa di harga Rp400.000 Nih satu pot ini bisa harga Rp400.000 Atau beda-beda tipis lah ya Bisa jadi ada Rp500.000 bisa jadi juga Rp300.000 Tergantung ukuran daunnya Biasanya kisaran satu daunnya Rp125.000 gitu Nah Singonium Mojito ini juga sering dikeluhkan durhaka Nah jadi dia misalnya awalnya daunnya kayak gini Banyak totol-totol bentol-bentol begini Lama-lama dia bisa hilang Di sebagian plant parent mengeluhkan warnanya di akhir-akhir kehidupannya Makin hilang jadi kayak hijau aja daun hijau aja Nah jadi kayak pada mulanya kayak gini nih Pada mulanya kan dia memang hanya hijau aja gitu Nah untuk menjaga agar motifnya ini tetap bisa hijau putih yang bagus Teman-teman perlu menempatkan Singonium di tempat yang mendapatkan matahari pagi secara baik Nah jadi dia harus mendapatkan asupan matahari yang baik Begitu juga Singonium yang lain ya Warna-warna kuni, warna putih dan pink itu harus mendapatkan cahaya matahari Agar warnanya itu tetap bagus gitu Jadi kalau dia terlalu teduh Singonium yang ini terlalu banyak hijaunya Akan mengurangi keindahannya Juga Singonium pink kalau misalnya terlalu teduh nanti dia jadi agak warna hijau Nggak nge-pink lagi Makin banyak kena sinar matahari makin nge-pink gitu teman-teman Nah terus untuk penyiramannya Singonium ini kita bisa siram 2-3 hari sekali Atau jika tanahnya sudah kering, media tanamnya sudah kering kita bisa menyiramnya Untuk pemupukannya juga bisa dilakukan 1 bulan sekali menggunakan pupuk NPK Atau jika teman-teman repot teman-teman juga bisa menggunakan pupuk slow release Yang bisa kita campurkan di media tanamnya setiap 6 bulan sekali Jadi setiap 6 bulan sekali media tanamnya bisa diganti sekalian diberikan pupuk slow release-nya Begitu teman-teman Nah itulah updatean harga Singonium koleksi dari Orange Garden Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman Jadi jangan terkecoh harganya kemahalan atau kemurahan Tapi memang harga yang saya sebutkan itu tidak bisa menjadi patokan ya teman-teman Semua kembali lagi kepada nasib teman-teman Bisa jadi dapat nasib yang murah, rejeki Kalau dapat mahal yaudah syukurin aja Yang penting kita rawat tanamannya dengan baik Nanti juga bisa menghasilkan tanaman yang cantik Yang bisa membahagiakan hati dan bisa dijual lagi mungkin Oke teman-teman Demikian video kami kali ini Semoga video ini bermanfaat Dan jika memang bermanfaat Mohon like, komen, dan share video kami Agar kami semakin semangat membuat video-video yang lebih baik lagi Salam satu hobi, salam berkebun Semua bisa nanam Bye Sub indo by broth3rmax